Misteri kapal layar panca warna jilid sembilan. Ia sendiri lagi kesal oleh berbagai persoalan, ditambah lagi urusan sekarang, tentu saja ia tambah kepala pusing, tapi juga tidak berdaya, terpaksa ia cari sepotong batu dan duduk di situ dengan termangu-mangu. Terlihat raut mukanya yang kecil itu masih kekanak-kanakan, matanya yang besar justru penuh rasa duka orang dewasa, entah dari mana ia mendapatkan sepotong ranting pohon, ia sedang menggores lingkaran di atas tanah, ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil, di tengah lingkaran besar diberi lingkaran kecil lagi, lingkaran yang tak terhitung jumlahnya itu terdapat sebuah kotak, Di luar kotak ada goresan kotak besar. Siapapun tidak dapat menerkas sesungguhnya apa yang sedang dilukisnya. Malahan mulut poji sendiri juga sedang bergumam, apakah ini sesungguhnya di mana? Di mana, mendadak seorang mendengus di belakangnya, di sini keruan poji melonjak kaget, hingga terperosot dari tempat duduknya, waktu menoleh, di tengah kegelapan malam dilihatnya entah sejak kapan telah bertambah sesosok bayangan orang. Meski gerak-gerik orang ini tidak menimbulkan suara, namun perawakannya jelas tinggi besar sehingga hampir tiada ubahnya seperti gutiwah, wajahnya juga angker, baju pun mewah, cuma sekarang rambutnya kelihatan semrawut, jenggot pun berlepotan tanah, baju yang mentereng juga penuh kotoran serupa habis dikejar orang dan terjatuh ke dalam kolam lumpur, lalu lari lagi hingga tiba di sini. Siap, siapa engkau? Tanya poji. Anak kecil semacam dirimu buat apa? Tanya asal usulku jawab lelaki itu dengan suara berat. Meski keadaannya tampak kerunyam, namun ucapan dan sikapnya tetap berlagak agung supaya orang tidak berani meremahkan dia. Poji berdiri dan memandangnya dengan terbelalak, katanya pula, ada, ada keperluan apalagi lelaki itu menuding kapal kotak gutiwah dan bertanya pula, kapal itu milik kalian milik, milik dia, jawab poji sambil menunjuk gutiwah. Bangunkan dia, kata orang itu. Poji menyurut mundur ke sana dengan mata melotot, dipanggilnya tiwah hingga beberapa kali, ditambah lagi sekali depakan barulah tiwah terjaga. Serem tak ia melompat bangun sambil kucek-kucek metu dan berseru, apakah lo sam sudah datang? Ketika mendadak melihat orang itu, segera ia berteriak, hei, sia, siapa engkau lelaki itu menjawab, tidak perlu kau tanya siapa aku. Lekas turunkan kapalmu ke air, bawa Chiangkun ke sana, tentu akanku beri hadiah, kalau tidak, HMK terbelalak matu, tiwah, ia menegas, engkau ini Chiangkun, jeneral jika kau tahu siapa diriku, harus kau turut kepada perintahku, kata orang itu. Ah, tidak betul, seru tiwah. Menurut cerita yang pernah ku dengar, konon seorang jenderal itu sangat angker, tak terduga sekarang dapat kulihat jenderal. Yang sesungguhnya, tapi, tapi mengapa engkau tidak angker seperti dalam cerita tolol, omel orang itu, jenderal dalam cerita mana dapat dibandingkan dengan jenderal yang sesungguhnya, lalu ia mendekati kapal kotak dan berkata, nah, lekas berlayar mendadak tiwah berteriak, tidak, tidak bisa. Meski engkau ini jenderal, tidak boleh kuluncurkan kapalku, sebab apa tanya orang itu dengan gusar. Aku sedang menunggu orang, tutur tiwah. Kening orang itu bekernyit, tanyanya, yang kau tunggu apakah, ku tunggu adik perempuanku, si tilan, potong tiwah. Haha, jadi dia yang kau tunggu seru orang itu. Wah, dia takkan datang kemari, tapi lekas luncurkan saja kapalmu, ciangkun akan membawamu mencari dia, apa betul, seru tiwah dengan girang. Apa betul pertanyaan kedua ini ia tujukan kepada Pui Poji? Sejak tadi Poji diam saja, sekarang ia juga cuma mengangguk saja. Dengan kegirangan tiwah berteriak, baik, akan ku bawamu ke sana, dan engkau pun membawaku ke sana. Segera ia mendorong kapalnya ke dalam air. Dengan hati-hati lelaki itu menaiki kapal, ketika badan kapal bergoyang, hampir saja ia tergelincir. Tiba-tiba kening tiwah bekernyit, ucapnya sambil menggeleng, ah, tidak, tidak betul, masakah seorang ciangkun tidak becus begini? Jangan-jangan sengaja kau tipu diriku lelaki itu menjawab, tolol, jenderal daratan dengan sendirinya tidak biasa berada di atas kapal. Panglima perang betapa tangkasnya di daratan, kalau naik kapal juga akan mabuk, tiwah tertawa cerah, katanya, aha, betul, betul, segera ia jalankan kapalnya. Sekonyong-konyong dari kegelapan sana muncul pula sesosok bayangan orang secepat terbang berteriak, tukang perahu, kembali, kembali, engkau siapa bentak tiwah. Jangan kau tanya asal usulku, lekas membawaku ke depan sana, tentu houya akan memberi persen sebanyaknya, kalau tidak, hmk. Engkau, engkau ini houya, pangeran tiwah menegas. Ciangkun tadi menyela, lekas kita berangkat saja, jangan gubris dia wah, tidak boleh jadi, seru tiwah sambil menggeleng. Engkau Ciangkun dan dia houya, betapapun engkau harus tunduk pada perintahnya, dan tanpa tanya lagi segera ia putar haluan kapal dan menepi pula. Mestinya Poji hendak mencegahnya, tapi setelah berpikir lagi ia urungkan maksudnya. Sebelum kapal menepi, sesosok bayangan lantas melayang ke atas kapal. Selain nada ucapan orang ini serupa dengan orang pertama tadi, bajunya juga perlenteh, namun keadaannya juga runyam, hanya pada tangannya menjinjing sebuah peti, rambut dan jenggotnya sama ubanan, usianya jelas jauh lebih tua daripada jenderal tadi. Setelah kedua orang itu saling pandang sekejap, serentak keduanya berseru, si kakek rambut putih berkata dengan tertawa, A.I. tak tersangka Pek Ma Chiangkun, jenderal kuda putih, Li Beng Sing sudah datang lebih dulu daripada ku, orang yang disebut Pek Ma Chiangkun itu pun tertawa dan menanggapi, A.I. kukira siapa, kiranya Kim Ihao U Chiuhong, Chiuto Ako adanya. Entah mengapa jubah kebesaran Houya bisa berubah semacam ini dan mengapa kuda putih Chiangkun juga tidak kelihatan lagi jawab si kakek alias Chiuhong dengan tertawa. Kedua orang lantas sama terbahak-bahak dan berteriak, hahaha, bagus, hahaha mendadak dari dalam lengan baju Li Beng Sing menyambar keluar tiga titik cahaya perak langsung mengarah dada Chiuhong. Pada saat yang sama dari peti yang dipegang Chiuhong juga menyambar keluar selarik cahaya mengarah enggorokan Li Beng Sing. Namun kedua orang sama menjatuhkan diri sehingga senjata rahasia masing-masing sama menyambar lewat di atas kepala. Li Beng Sing lantas melompat bangun, katanya dengan tertawa menyesal, A.I. tak terduga pegas panahku ini ada kerusakan, entah Chiuto Ako terluka atau tidak Chiuhong menjawab dengan menyesal juga, A.I. Pantas mampus, mesin petiku ini juga mengalami kerusakan, syukur engkau tidak terluka, kalau tidak akan berdosa aku ini, kebetulan ku bawa sebotol arak enak, biarlah ku bagi minum bersama Chiuto Ako untuk merayakan pertemuan kita ini. Kata Li Beng Sing pula, segera ia mengeluarkan segendul arak, lebih dulu ia sendiri minum dua ceguk, habis itu disodorkan kepada Chiuhong. Ada arak harus ada makanan pengiring, padaku juga ada setengah ekor ayam panggang, biarlah ku bagi juga kepadamu untuk menikmati bersama, kata Chiuhong. Benar juga ia pun mengeluarkan setengah ekor ayam panggang dan disobeknya separuh untuk Li Beng Sing, kedua orang sama tergelap dan berseru, ayo silakan Chiuhong angkat botol sambil mendongak, tapi dialingi dengan lengan bajunya yang longgar, isi botol lantas disiram ke lantai kapal, dengan botol kosong ia pura-pura menenggak arak dan berulang berseru, bagus, arak bagus. Sebaliknya Li Beng Sing gunakan kesempatan orang sedang mendonak, sepotong ayam panggang tadi segera dilemparkan ke laut, dengan mulut kosong ia pun berlagak mengunyah dengan nikmat sambil berseru, hah, bagus, sungguh lezat terlihat begitu ayam panggang itu menyentuh air, seketik air bergolak dan mengepulkan asap. Lantai kapal yang disiram arak tadi juga tampak hangus sebagian. Nyata, hanya sebentar saja kedua orang berada di atas kapal, dengan sikap ramah dan tersenyum, keduanya sudah saling serang dengan Carrie yang keji dan kotor untuk membinasakan lawan kalau bisa. Poji dan Tiwa sama melenggong menyaksikan permainan luar biasa itu. Selagi Tiwa hendak bicara, lebih dulu Poji telah mendesis, SSST, berada bersama orang semacam mereka, lebih baik jangan bicara, tahu tidak begitulah terlihat kedua orang itu masih terus main sandiwara, yang satu pura-pura makan dan yang lain berlagak minum, selang sejenak, Li Beng Sing berkata pula, jual beli Ciu Toako di sana tidak jadi, mungkin engkau perlu ganti tempat ya, sama-sama, sahut Ciu Hang dengan tertawa. Ketegangan selama dua hari ini sudah memuncak, rasanya harus bertarung mati-matian, bila mana Ciu Toako sudi bekerja sama denganku, ku yakin kita pasti akan mendapat pasaran yang bagus, kata Li Beng Sing. Sebenarnya aku juga ada maksud demikian, sahut Ciu Hang. Kalau mau jual beli, keadaan kita harus dibenahi dulu, ujar Li Beng Sing, segera ia suruh Tiwa mengambilkan air, kedua orang lantas cuci muka dan membersihkan kotoran pada baju mereka, meski tidak sebersih semula, namun keadaannya sudah kelihatan rapi dan gagah. Kapal kota itu terus meluncur mengikuti arus sehingga laju dengan cukup cepat, Ciu Hang dan Li Beng Sing duduk bersandar dinding perahu. Tidak lama kemudian mereka sama berseru, ah, sudah sampai, setelah perahu menepi, suasana di pantai gelap gulita, namun di kejauhan ada kerlip cahaya api sehingga menambah seram kegelapan malam yang misterius ini. Ciu Hang memandang Po Ji dan Tiwa, katanya kemudian, Ciyang Kun tidak boleh tanpa pengawal, dan Hou Ya juga tidak boleh tanpa kacung, tukas Li Beng Sing dengan tertawa. Lalu ia tepuk bahu Tiwa dan berkata pula, ayo, ikut pergi bersama kami untuk mencari adik perempuanmu. Ayo berangkat, tukas Po Ji. Ia tahu mau tak mau harus ikut pergi, maka lebih baik menurut saja dengan cepat, apalagi ia juga ingin tahu apa yang akan terjadi. Dengan sendirinya Tiwa juga menurut saja. Mereka berempat lantas melompat ke pantai. Po Ji menarik Tiwa dan mendesis, apapun yang kau temui nanti sekali-kali jangan bersuara, ingat. Keempat orang lantas melanjutkan perjalanan ke arah kerlip cahaya api, tidak jauh, terlihat di depan adalah rawa belaka dengan rumput gelagah, bunga gelagah sudah rontok sehingga rumput gelagah yang gundul itu serupa beribu batang panah yang memenuhi permukaan rawa. Kerlip cahaya api beradu di tengah semak gelagah sana, sayup-sayup terdengar suara orang bicara dan kumandang suara dayung. Mestinya Ciu Hang berdua hendak menerobos ke sana, tapi demi melihat semak gelagah ini, seketika berubah pikiran mereka. Sungguh tempat sembunyi yang bagus, ucap Ciu Hang perlahan dengan tertawa. Entah sengaja atau tidak Po Ji dan Ti Wah diapit oleh mereka di bagian tengah, agaknya mereka sama khawatir akan dikerjai lawan di tengah semak gelagah itu. Angin meniup menimbulkan suara gemeresik, keempat orang berjalan di tengah semak gelagah. Tidak seberapa jauh, tiba-tiba Po Ji melihat di kanan-kiri mereka juga ada orang merayap ke depan. Waktu Ciu Hang dan Li Beng Sing merendek serintah orang-orang itu juga berhenti, namun tiada seorang pun bersuara. Mungkin orang-orang ini pun bertujuan sama dengan kita, kata Beng Sing perlahan. Tidak perlu kita takut kepada mereka, jika sama-sama lagi menyusup ke sana, kita justru dapat saling membantu, betul, tukas Ciu Hang tertawa. Dan begitu mereka mulai melangkah, orang-orang itu juga ikut berjalan lagi. Entah berapa banyak orang yang bersembunyi di tengah semak gelagah ini. Diam-diam Po Ji merasa heran, sesungguhnya ada rahasia apakah di sini? Mengapa datang orang sebanyak ini? A.I., entah adakah hubungannya dengan adik perempuan Ti Wah Ciu Hang saling pandang sekejap dengan Li Beng Sing dan tanpa berjanji keduanya lantas melambatkan langkah. Keduanya memang licik dan licin, jelas mereka sengaja berbuat demikian supaya orang lain yang membuka jalan bagi mereka. Tiba-tiba di tengah semak gelagah di depan ada cahaya tajam berkelebat dua kali, jelas ada orang telah membereskan perangkap di sana. Bagus, sungguh hebat, Pu Ji Ciu Hang. Tidak jauh lagi mereka melangkah maju, air rawa terasa mulai dangkal, agaknya. Mereka semakin mendekati tepi kolam gelagah. Li Beng Sing menarik tiwah agar berjongkok, Ciu Hang juga mendak, hanya Po Ji saja yang tetap berdiri, sebab perawakannya memang masih kecil, tanpa berjongkok pun air sebatas dadanya. Dalam pada itu suara dayung dan suara orang bicara sudah semakin jelas. Li Beng Sing dan Ciu Hang sama menahan nafas dan mendengarkan dengan cermat, habis itu barulah mereka menyikap gelagah dan mengintai ke sana, terlihat kolam seluas ratusan tombak dikelilingi rumput gelagah yang tinggi, di tengah kolam berjajar tujuh buah perau kotak dan dirantai menjadi satu, mungkin digunakan sebagai rumah terapung dan jelas sudah lama tidak pernah bergeser dari kolam ini. Padahal kolam ini tidak begitu dalam, perau kotak ini sukar meluncur di tempat seperti ini. Hanya terkadang ada sampan kecil menyusur kian kemari di tengah kolam. Di haluan ketujuh kapal kotak itu hanya diterangi tiga lentera, cahaya lentera tidak terang, dipandang dari jauh terlihat ada bayangan orang berkelebat di dalam kabin. Seluruh kolam tidak memperlihatkan sesuatu tanda aneh, cuma diliputi semacam suasana seram dan misterius, seperti setiap saat bisa terjadi sesuatu. Sekonyong-konyong sebuah sampan meluncur keluar dari semak gelagah sana, di haluan sampan tergantung sebuah lentera kerudung, sesosok bayangan orang setengah tiarap di haluan sampan, perawakannya kelihatan ramping, waktu angin meniup, ia miringkan kepala dan membetulkan rambutnya. Cahaya lentera menerangi sebagian wajahnya sehingga jelas dapat dikenali dia adalah gutilan. Segera tiwah hendak berteriak, tapi pinggangnya keburu dicubit sekerasnya oleh poji, saking kesakitan mulutnya yang terpentang tidak jadi mengeluarkan suara. Sampan itu langsung menuju ke kapal kotak yang tengah, sesudah dekat, sekali lompat gutilan hinggap di atas kapal, nyata ginkangnya memang sudah cukup hebat. Meski gutiwah tidak jadi bersuara, tapi mulut pun sukar terkatup lagi, sorot matanya yang penuh rasa kejut itu seakan-akan ingin tanya, mengapa tilan bisa berada di sini? Untuk apa dia datang ke tempat semacam ini? Biarpun pulos, ketika Pak Ma Chiangkun tadi bilang hendak membawanya mencari tilan belum lagi membuatnya percaya, siapa tahu benar-benar tilan dilihatnya di sini, hal ini sungguh mimpi pun tidak tersangka. Tidak lama sesudah tilan masuk ke dalam kapal, mendadak dari dalam kabin terbit bentakan orang gusar, menyusul terdengar suara gemerantang, suara pecahnya mangkuk piring, agaknya ada orang murka dan gebrak meja di dalam kapal itu. Kemudian sayup-sayup terdengar suara gutilan yang sedang memujuk dan menghiburnya, namun orang itu masih membentak dengan gusar, mereka berani main gila, mereka berani datang kemari. Bila mana aku Kiang Hong? Membuat mereka pulang dengan hidup, biarlah selanjutnya aku tidak si Kiang, suaranya keras lantang, dari jauh pun anak telingat tergetar. Selang sejenak, suara orang yang mengaku Kiang Hong tadi bergema pula, jangan hadirin menertaui diriku, perangai ku memang kasar, tapi anak kelinci itu memang terlampau menghina padaku, habis itu lantas ramai orang tertawa dan orang membujuknya. Dengan tertawa Kiang Hong itu berkata pula, baiklah, aku tidak marah lagi. Eh, pilan sayang, kemarilah, biarku, suaranya lantas samar-samar dan tidak jelas apa lanjutannya. Seketika matlah, tiwah melotot, dengan suara parau ia memaki, keparat, berani menyebut sayang pada adik perempulanku, biar, cepat li bengsing mendekat mulut bocah gede dogol itu, sebaliknya Pui Poji merasa menyesal, melihat gelagatnya, agaknya gutilan telah dijadikan selir pemimpin bajak di tempat ini. Tiba-tiba ada lagi sebuah sampan meluncur masuk, di ujung sampan juga terpasang lentera, di bawah lentera juga rebah seorang gadis berbaju hijau, hanya pada tangan gadis ini bertambah sehelai panji merah. Setelah gadis ini masuk ke kabin kapal tadi, serentak lentera di haluan ketujuh kapal kotak itu menyala, beratus obor juga disulut sehingga kolam gelagah ini terang-benderang seru pasyang. Pantulan cahaya lentera di dalam air juga menimbulkan beratus obor, suasana berubah semarak. Terlihat dari setiap kapal itu muncul empat lelaki kekar dan berbaju ringkas, baju mereka sama merah menyala, perawakan kedua puluh delapan lelaki itu serupa, langkah pun sama tegap, tangan memegang trompet berhias pita merah. Ketika kedua puluh delapan trompet berbunyi, seketika timbul suara menggetar langit dan bumi. Berpuluh sampan ringan beriring meluncur keluar dari perairan yang sempit itu di bawah iringan suara trompet, bentuk sampan sangat aneh, tapi juga kecil dan lincah, haluan dan buritan sampan memantulkan cahaya hijau gemerdep, setiap sampan sama membawa sebuah gantolan besi raksasa dan antara gantolan sampan sama berkait sehingga berpuluh sampan itu bereret-eretan serupa seekor ular panjang. Di haluan sampan pertama tampak duduk bersilah seorang lelaki kekar bertelanjang badan, di depannya tertaruh sebuah tambur raksasa berbentuk aneh, lelaki itu memegang pemukul tambur, begitu tambur berbunyi, dayung sampan lantas bekerja sehingga barisan sampan yang panjang itu berputar menjadi suatu lingkaran, lelaki pemukul tambur jadi terkurung di tengah, suara tambur yang berat berpadu dengan suara trompet yang keras sehingga menerbitkan suara dasyat yang menggetar sukma. Bila suara tambur bertambah cepat, maka suara trompet juga bertambah keras. Di seputar sampan tempat tambur itu dikelilingi empat sampan lain, setiap sampan bermuatan dua lelaki kekar bercelana biru ketat dan bertelanjang badan, hanya memakai rompi hitam sehingga kelihatan otot daging yang kuat dengan simbar dada serupa bulu suri kuda, tampaknya serupa binatang, keduanya berjubah di atas sampan yang sempit, tiba-tiba salah seorang dari setiap sampan itu berdiri. Nyata perawakan keempat lelaki ini sama tinggi melebih 2 meter, keempat orang sama memberi tanda dan serentak terjun ke dalam air, air kolam terlampau dangkal, hanya sebatas dada mereka. Keempat lelaki lain yang masih di sampan masing-masing lantas berdiri juga, lalu sama melompat ke atas pundak kawannya, ketika mereka meraih ke bawah, sampan tempat tambur itu segera terangkat ke atas di sangga sebelah tangan masing-masing. Sampan itu jadi terapung serupa panggung dan lebih tinggi daripada kapal kotak. Kedelapan lelaki kekar itu berdiri di dalam air serupa tonggak, suara tambur mendadak berhenti, lelaki pemukul tambur perlahan berdiri di atas sampan yang terangkat di udara itu, tambur diangkatnya tinggi ke atas. Poji tidak tahu permainan apa yang hendak diperlihatkan orang-orang itu, ia merasa tertarik. Tiba-tiba terlihat sesosok bayangan biru entah muncul dari kapal mana melompat keluar, ujung kaki melejit perlahan di atas pun dada lelaki paling bawah dan segera ia melayang ke atas lagi, kemudian hinggap dengan perlahan di atas tambur raksasa yang diangkat tinggi-tinggi itu. Gaya lompatannya sungguh gesit dan indah. Di bawah cahaya lentera terlihat rambut orang ini panjang terurai, hanya terikat dua gelang emas berbaju biru muda dan berkibar tertiup angin, meski wajah tidak jelas kelihatan, namun gayanya yang indah memesona itu hampir saja membuat Poji bersorak memuji. Mendadak suara trompet berhenti, hanya terdengar gemersak rumput gelagah yang tertiup angin. Dengan suara lantang orang berbaju biru itu lantas berseru dengan tertawa, haha, ada tamu datang dari jauh, kenapa tuan rumah tidak menyambut keluar, keraki yang tua cecu meremahkan tamu ini perlu didenda, suaranya nyaring, kalau tidak melihat orangnya tentu orang akan menyangka dia seorang gadis. Hai, kau minta ku sambut kedatanganmu, memangnya sesuai bagimu jawab suara bengis di dalam kapal. Haha, lihayamat, seru orang berbaju biru dengan terbahak. Jika gunung tidak mau datang padaku, terpaksa aku yang mendatangi gunung. Entah kyang tua cecu sudi menerima kawan tidur semacam diriku atau tidak selain suara tertawanya penuh rasa ejek dan menantang, juga kata kawan tidur agak membingungkan. Diam-diam Poji membatin, kyang tua cecu itu kan bukan orang perempuan, sungguh aneh dia menawarkan diri menjadi kawan tidurnya. Segera terdengar orang di dalam kapal berteriak dengan gusar, kentut busuk. Kau setan cilik ini berani, mendadak ucapannya terputus, seperti mendadak dicegah orang, lalu suara seorang lagi yang bernada berat menukas, jauh-jauh siau tocuh datang kemari, entah ada kepentingan apa, mohon memberi penjelasan, meski berat suaranya, namun kuat dan panjang, sekata demi sekata berkumandang dengan jelas dan menggetar anak telinga. Agaknya si baju biru agak terperanjat, ia diam sejenak, lalu bicara perlahan, tak terduga di tengah Tianhang Chui C ini ternyata benar ada naga sembunyi dan hari mau tidur, rupanya ada orang kosan berada di sini, sungguh aku jadi kurang hormat. Mendadak Tianhang memaki, tidak perlu banyak omong, kalau mau kentut lekas keluarkan, haha, Tianhang Chui C memang orang yang suka terus terang, kata si baju biru dengan tertawa, kedatanganku ke sini memang ada tiga urusan, padahal ketiga urusan ini ku yakin Tianhang Chui C sudah tahu seluruhnya, ketika orang berhenti bicara, Gu Tiwah lantas membisiki poji, sungguh aku, aku tidak tahan lagi dan ingin bicara, urusan apa yang membuatmu tidak tahan tanya poji. Si bocah gede yang mengangkat perahu itu, salah seorang di antaranya adalah saudaraku, kata Tiwah. Mengapa ia pun datang kemari, sungguh aku tidak habis mengerti, poji melenggong, apa yang sukari mengerti dalam benaknya entah berapa kali lipat lebih banyak daripada Tiwah. Apakah kedua golongan yang berhadapan di kolam gelagah ini ada persengketaan, dan jangan-jangan Gu Tiwah mengetahui istri kakak kedua adalah anggota gerombolan orang Shiki yang ini, maka ia sengaja masuk gerombolan orang Shiki yang agar ada kesempatan untuk melampiaskan rasa dendamnya terhadap kakak ipar itu. Tapi bila kakak iparnya itu termasuk anggota gerombolan rahasia ini, mengapa mau menjadi istri kakak Tilan yang sama dogolnya serupa Tiwah ini? Malahan sejak nikah jelas masih mengadakan hubungan erat dengan sesama anggota perkumpulan, apakah maksud tujuannya? Jika tujuan perempuan ini cuma hendak memperalat adik Tiwah dan pura-pura kawin dengan dia, namun seorang anak muda keluarga nelayan meski perawakannya lebih kekar daripada pemuda biasa, betapa besar nilai gunanya? Sungguh rahasia di balik urusan ini sukar dipecahkan poji. Terdengar si baju biru tadi sedang berseru pula, kedatanganku ini adalah ingin minta Ki yang cecu membagi separuh hasil usahanya yang baru didapatnya itu kepadaku agar saudara kami ikut bergembira. Mengenai anak darah itu, asalnya juga anak buah kami yang mendapatkan dia, maka diharap pula Ki yang cecu suka mengembalikan dia kepadaku, hektomekar, lalu apalagi jenge Ti yang hang di dalam kapal. Antara kedua golongan kita mempunyai kekuatan yang seimbang, daripada terus-menerus bertengkar dan bertempur sehingga banyak jatuh korban, kan lebih baik kita berdamai dan berserikat. Asalkan Ki yang cecu menyatakan setuju, dengan kekuatan gabungan kedua golongan kita, tentu tidak perlu hidup terpencil lagi di rawa-rawa ini dan dapat keluar lautan untuk menghadapi sinaga jenggot merah, ia merandek sejenak, lalu menyambung, apa yang ku kemukakan ini timbul dari maksud baik, diharap Ki yang cecu suka mempertimbangkannya, tampaknya Ti yang hang rada tertarik oleh tawaran ini, ia terdiam sejenak, lalu berkata, dan apalagi urusanmu yang ketiga-urusanku ketiga ini terlebih hebat lagi, ujar si baju biru dengan tertawa. Mengingat anggota golongan kalian kebanyakan adalah anak gadis yang belum kawin, sebaliknya anggota golongan kami kebanyakan pemuda bujangan, setelah kita bergabung, antara anggota kedua pihak tentu dapat mencari pasangan sendiri, dan jadilah cerita menarik di dunia tersilatan. Malahan antara diriku dan, belum lanjut ucapannya Ti yang hang lantas berteriak murka, kentut busuk kontan sebuah senjata rahasia lantas menyambar keluar, langsung mengarah buka si baju biru. Bentuk MG atau senjata rahasia itu tidak kecil, daya sambarnya cepat luar biasa, jarak kedua pihak ada beberapa puluh tombak jauhnya namun menyambar sampai di depan si baju biru senjata rahasia itu masih membawa kekuatan yang tidak lemah. Namun sedikit mengegos dapatlah si baju biru menangkap MG itu, waktu dipandang, kiranya sebuah poci teh. Bahwa Ti yang hang mampu menyambit sebuah poci sejauh puluhan tombak, sungguh tenaganya cukup mengejutkan. Diam-diam poci melengap. Terdengar si baju biru berseru dengan tertawa, nah, kalau Ki yang cecu setuju tentu sangat baik, bila tidak setuju, kan juga tidak perlu emosi seperti ini, Ki yang hang menjawab dengan dengis, pekerjaanku sendiri sama sekali tidak ada sangkut pautnya denganmu, adik cilik itu juga jangan harap akan kau sentuh dia. Manusia rendah tidak tahu malu semacam dirimu masakah ingin bersekutu dengan Tian Hang Pang. Hah, jangan mimpi. Anak muridmu lebih kotor daripada hewan, mimpi pun jangan harap akan mengincar anggota perempuan kami, sekaligus ia tolak ketiga syarat yang disebut si baju biru, tegas dan ketus. Hah, memangnya Tian Pangcu tidak khawatir akanku perlakukan kurang hormat jengeksi baju biru. Apa kemampuanmu, boleh coba keluarkan saja, memangnya aku dijeri padamu jawab Tian Hong, berbareng itu sesosok bayangan melayang keluar dari dalam kabin, seketika terdengar suara pelang pelung dua kali, dua lelaki berbaju merah yang berdiri di haluan kapal tertolak jatuh ke dalam air. Diam-diam Po Ji menggeleng kepala, pikirnya, betapa keras dan pemarah watak Tian Hang ini. Waktu ia mengawasi, terlihat orang yang bernama Tian Hang ini bertubuh kurus kecil, rambut panjang terurai di kanan-kiri bundak, di bawah cahaya lentera yang remang-remang tidak kelihatan wajahnya. Haha, hari ini tentu tidak sedikit orang kosen yang kau minta bantuan, biarlah kesempatan ini kugunakan untuk belajar kenal dengan mereka, kata si baju biru dengan tertawa. Hah, kau sendiri memangnya tidak membawa balaban Tuhan, jawab Tian Hang dengan gusar. Betul, belum lanjut ucapan si baju biru, tiba-tiba sebuah sampan meluncur lewat di sebelah Po Ji. Mendadak Chiu Hang menepuk perlahan petirotan yang dibawanya, cahaya perak yang digunakan menyerang Li Beng Sing tadi kembali menyambar ke sana, kret, menancap pada dinding sampan itu. Kiranya cahaya perak ini adalah seutas kawat perak halus, ujung kawat dibuat seperti kaitan, dapat mulur dan dapat mengkret cepat dan praktis. Waktu Chiu Hang menarik, sampan itu lantas terseret kemari. Tentu saja lelaki penumpang sampan mementak gusar, dayung diangkat terus mengempelang kepala Chiu Hang. Tak tersangka dari petirotan Chiu Hang kembali menyambar keluar sejalur asap, belum lagi dayung lelaki itu menurun, lebih dulu tubuh sudah bergoyang dan kecemplung ke dalam air. Tian Hang menoleh dan membentak, siapa itu? Tangkap dia serentak dari kanan-kiri beberapa sampan meluncur tiba dengan cepat. Chiu Hang melompat ke atas sampan sambil mengacungkan tangan dan berteriak, harap Pang Cu sabar dulu, ada urusan penting ingin ku beritahukan, Qiyang Hang tampak sanksi, tanyanya kemudian, urusan apa dengan sebelah tangan Chiu Hang menarik Li Beng Sing ke atas sampan, lalu berkata, apakah Qiyang Pang Cu tidak ingin tahu orang macam apakah bala bantuan yang diundang kemari oleh Siobwe Jiu Qiyang Hang melenggung diam, belum lagi ia bersuara, si baju biru alias Siobwe Jiu lantas berteriak murka, kiranya lagi-lagi kalian berdua manusia tidak tahu malu ini hendak mengacau. Ayo kawan, bekuk mereka kedua orang ini sudah berada dalam Tian Hang Chui Tong, memangnya kalian berkuasa di sini bentak Qiyang Hang. Ia memberi tanda dan berseru, bahwa kedua orang ini maju kemari, kelima sampan yang mendekat hendak menangkap mereka itu sekarang berubah menjadi pelindung mereka malah. Meski Siobwe Jiu sangat marah juga tidak berani sembarangan turun tangan. Li Beng Sing menoleh dan pesan kepada Tiwah, gendong anak itu dan ikut di belakang sampan, Tiwah memandang Poji, anak itu mengangguk dan barulah Tiwah menegak serta mengulet dengan senyum nikmat, habis itu baru Poji digendongnya dan ikut maju ke sana. Perayawakan Tiwah jauh lebih tinggi besar daripada beberapa lelaki kekari yang mengangkat sampan, air kolam hanya sebatas dadanya saja. Melihat anak muda segagah ini, Siobwe Jiu jadi heran dan kejut pula. Poji mendesis di tepi telinga Tiwah, tunduk kepala, jangan menyapa saudaramu, Tiwah mengangguk tanda mengerti, dilihatnya adiknya berdiri membelakangi diri, kedua tangan menyanggap benda berat, dengan sendirinya juga tidak berani sembarangan memandang kian kemari. Ciu Hang dan Li Beng Sing lantas melompat ke atas kapal kotak, Tiwah menurunkan Poji, lalu merambat juga ke atas kapal bersama Poji, keempat orang sama masah kuyuk, keadaannya agak runyam. Namun Ciu Hang dan Li Beng Sing memang mempunyai kepandayan istimewa, yaitu dalam keadaan betapa runyam mereka tetap dapat berlagak santai. Hal ini sudah tidak membuat heran Pui Poji lagi, tapi ketika melihat Tiwah Hang, hampir saja ia berteriak kaget. Sebab dilihatnya Tiwah Hang itu bertubuh kecil munggil, berbaju sutra halus, rambut panjang terurai, alis lentik dan matu jeli, kulit tubuh seputih kemala, mulut kecil dan bibir merah. Bajak yang berwatak pemberang dan suka bicara kasar ini ternyata seorang perempuan cantik dan bertubuh menggiurkan. Pikir Poji dengan terkesima, pantas orang sisyao itu bilang mau menjadi teman tidurnya, kiranya dia seorang perempuan. A.I., sungguh mimpi pun tidak terduga, dalam pada itu Li Beng Sing lantas memberi hormat dan berseru lantang, cai hal Li Beng Sing dan berjuluk Dama Chi Yang Kun, sahabatku ini adalah Kim I.H.O.U. Chiu Hong, Chiu Tai Hiap, tiba-tiba seorang menukas dari dalam kabin, Kim I.H.O.U., wah, entah ada hubungan apa antara Anda dengan C.I.H.O.U. suaranya berat dan kuat, jelas orang yang main bentak tadi. Chiu Hong tergelak, jawabnya, tentang hubunganku dengan C.I.H.O.U., hehehe, ku kira tidak perlu ku katakanlah, mendadak siobwejil menimberung, huh, manusia yang tidak tahu malu, pakai berlagak segala. Memangnya C.I.H.O.U. itu tokoh macam arah. Biarpun kau menjadi kacungnya juga tidak sesuai baginya. Ki Yang Pangcu, keparat ini dan orang shili itu cuma dua penipu belaka, jika kau percaya kepada ocehannya, tentu engkau akan masuk perangkap mereka. Ki Yang Hang menarik muka, ucapnya bengis, akhir-akhir ini kabarnya di dunia. Kang Ngau muncul dua penipu besar yang khusus suka menggerayangi kaum hartawan, kiranya kalian berdua ini dengan tenang Chiu Hong tertawa, jawabnya, Pangcu adalah tokoh terkemuka, mengapa gampang percaya kepada ocehan orang? Hendaknya dengarkan dulu ceritaku baru nanti mengambil keputusan, Hek Tometer, silakan saja bicara, Jenge Ti Yang Hong. Apakah Ti Yang Pangcu pernah dengar di dunia Kang Ngau ini ada seorang tokoh Ban Lo Hujain dengan baju beratus saku dan membawa senjata tongkat beratus pusaka, apakah maksudmu ibu kandung bantai hiap? Tanya Ti Yang Hang dengan melengat. Pribadi bantai hiap tulus dan terhormat, tentang Ban Lo Hujain, hehehe, betapapun Chiu Hong tidak berani mengejek yuunya tua itu dengan kata-kata kasar, setelah mendengus, lalu berkata, Siaw Bwe Jiu ini justru termakan oleh siasat adu domba Ban Lo Hujain sehingga timbul maksud jahatnya untuk merampas hasil usaha Ki Yang Pangcu dua bulan yang lalu, bila mana dia tidak didukung oleh Ban Lo Hujain, memangnya cuma Siaw Bwe Jiu saja berani sembarangan menerobos masuk ke Tian Hangcui. Siaw Bwe Jiu tidak menyangka urusan ini ternyata menyangkut Ban Lo Hujain yang berhati keji itu, pikirnya, jika Siaw Bwe Jiu mendapat dukungan nenek Siaw Bwe Jiu itu, agaknya Ki Yang Hang akan susah, ia coba melirik ke dalam kabin. Terlihat empat lelaki kekar berbaju perlente duduk berjajar di sana, meski usia keempat orang itu berbeda, namun sama bersikap gagah dan kureng. Keempat orang tampak duduk jam saja, hanya memandang sekejap saja Po Jiu tahu mereka pasti bukan orang yang boleh diganggu, Ban Lo Hujain pun belum tentu dapat mengalahkan mereka. Ketika ia berpikir, tidak diketahuinya apa yang telah diucapkan Ti Yang Hang tadi. Terdengar Chiu Hang lagi berkata, apakah Ti Yang Pangcu tahu apa sebabnya sudah sekian lama Siaw Bwe Jiu ini datang kemari dan belum lagi turun tangan dengan gusar Ti Yang Hang menjawab, justru hendak ku tanyakan padamu, untuk apa kau tanya pada Ku Jiu Hang terkekeh, katanya, petang kemarin, mendadak Ban Lo Hujain pergi, katanya melihat satu orang dan hendak mengejarnya untuk diajak kemari dan dijadikan pemenantu, baru tengah malam tadi dia pulang, sekarang Siaw Bwe Jiu melulu bicara saja tanpa turun tangan, tujuannya justru sengaja mengulur waktu hingga datangnya Ban Lo Hujain, dengan melotot Ti Yang Hang berteriak, hektometer, dia tidak mau turun tangan, biar aku yang turun tangan lebih dulu, silakan, silakan, ujar Siaw Bwe Jiu dengan tertawa. Siapa-siapa yang ingin bergebrak denganku, silakan naik ke atas sini, pasti kuiringi. Tempat berdirinya merupakan pusat barisan sampan, para lelaki kekar yang berada di sampan sudah siap tempur dengan senjata terhunus. Bila mana orang lain berani menerjang barisan sampan tentu akan menghadapi rintangan berat, apalagi Siaw Bwe Jiu sendiri berdiri di atas dan dapat melihat setiap sudut, siapa pula yang dapat menyergapnya? Biarpun kufu Ti Yang Hang sangat tinggi juga sukar terbang ke atas menara manusia yang beberapa tombak tingginya itu, jelas sulit baginya untuk bergebrak dengan Siaw Bwe Jiu. Seketika wajah Ti Yang Hang merah padam dan tak berdaya, dilihatnya kawan lelaki yang mengangkat sampan tinggi ke atas itu sejauh itu masih tetap berdiri tegak tanpa bergerak, seperti tidak kenal lelah, biarpun mengangkat sampan bertambur itu selama tiga hari tiga malam. Tiba-tiba dari dalam kabin seorang berseru dengan suara berat, ingin merobohkan orang harus panah dulu kudanya, tergugah ingatan Ti Yang Hang, katanya dengan girang, betul, lekas panah lelaki yang mengangkat sampan hektometer, boleh saja coba, jengek Siaw Bwe Jiu. Di sekeliling sini penuh gelagah, bila kau lepas panas segera ku perintahkan menyalakan api, biar kita terbakar bersama, apa boleh buat berani kau nyalakan api bentak Ti Yang Hang Gusar. Meski di mulut ia membentak, namun dalam hati ia tahu lawan pasti bertindak demikian sehingga sia-sia ia bersikap galak. Siaw Bwe Jiu tampak gembira, ia malah duduk bersilah di atas tambur dan bernyanyi kecil dengan santainya. Entah mengapa poji berkesan baik terhadap Ti Yang Hang, makin dipandang Siaw Bwe Jiu makin membuatnya muak, tiba-tiba ia tarik ujung baju guti wah dan bertanya, apakah adikmu suka turut kepada kehendakmu? Biasanya dia tidak mau tunduk kepada siapapun, hanya perintahku saja paling dipatuhinya, tutur Ti Wah dengan tertawa. Baik, jika begitu, lekas kau panggil dia kemari, kata poji. Tanpa pikir Ti Wah lantas berteriak, Tih Yong Juah. Toa kau berada di sini, lekas kemari, lekas, mendengar suara itu, satu di antara keempat lelaki kekar yang mengangkat sampan di udara itu semula melengat, ia berpaling dan memandang dua kejap, mendadak ia lepas tangan terus melompat turun dari pundak orang di bawahnya. Ketika diangkat empat orang, sampan itu memang sangat mantap, tapi begitu salah seorang lepas tangan, seketika sampan itu kehilangan imbangan, lelaki yang berdiri di atas sampan dengan menyanggat tambur itu yang lebih dulu tidak sanggup berdiri tegak lagi, kontan ia terjungkal ke bawah. Baru saja si Yau Bwe Jil mementak marah atas perbuatan Tih Yong, saudara Tih Yong itu, tahu-tahu lelaki penyanggah telah jatuh ke dalam air. Maka terdengarlah suara gedebur dan belang-belung yang ngeriuh disertai jeritan di sana sini. Banyak orang kecebur ke dalam air, ada juga yang jatuh ke haluan kapal dan menjerit kesakitan, paling akhir terdengar suara gemuruh, itulah suara sampan yang terangkat tadi terbanting di atas sampan bagian bawah. Benturan diwa sampan mengakibatkan papan pecah dan kayu berhamburan, barisan sampan itu seketika menjadi kacau. Di tengah keributan itulah Guti Hiong lantas lari keluar dari barisan sampan, Guti Wah juga melompat turun dari kapal dan memburu ke arah saudaranya, begitu keduanya berhadapan, serentak mereka saling pukul dan saling rangkul dengan erat tanpa menghiraukan teriakan orang lain dan juga tidak peduli air rawa yang kotor itu. Qiang Hang memandang Po Ji sekejap, sorot matanya yang dingin untuk pertama kalinya menampilkan rasa simpatik. Hal ini dirasakan oleh Pui Po Ji melebih beribu kata pujian, selagi ia membalas dengan tersenyum, sekonyong-konyong sesosok bayangan orang menubruk ke arah tiwah berdua, keruan Po Ji menjerit kaget. Jangan khawatir seru Qiang Hang, cepat ia menerjang maju juga. Bayangan yang menubruk tiba itu bukan lain dari siobwejiu adanya. Ia menjadi murka karena urusannya digagalkan oleh kedua bocah gede dan dogol ini, saking gemasnya segera timbul niatnya membunuh, dengan dasyat ia hantam kepala tiwah dan adiknya. Namun sebelum mencapai sasarannya, dari samping menyambar tiba angin pukulan yang kuat, terpaksa ia harus jaga diri lebih dulu, cepat ia berputar dan kedua tangan pun menghantam ke depan. Pukulan dua orang beradu dan sama menggeliat, tampaknya mereka pun akan jatuh ke dalam air, siapa tahu tangan kedua orang itu sempat menahan di atas pundak gutiwah dan segera melayang lagi ke samping. Cuma dalam keadaan kacau mereka tidak dapat lagi memberdakan arah, Kiyang Hang melayang ke barisan sampan sana, sedang siobwejiu melompat ke atas kapal kotak. Tanpa terasa poji menyurut mundur dua langkah, tiba-tiba pandangan kabur, keempat lelaki yang duduk tenang di dalam kapal tadi entah sejak kapan telah melompat keluar. Keempat orang itu serupa malaikat maut serintak mengepung siobwejiu di tengah. Di sebelah sana Kiyang Hang telah memukul terjungkal salah seorang penjaga sampan, menyusul seorang lagi ditamparnya hingga terjungkal ke dalam air. Dilihatnya sebuah sampan cepat telah meluncur tiba. Dengan ringan Kiyang Hang melompat ke atas sampan, menyusul ia melayang kembali ke atas kapal kotak, gerakannya sungguh cepat dan gayanya indah. Dalam pada itu kening siobwejiu sudah keluar butiran keringat, sebab berulang ia menggunakan beberapa gerakan dan tetap sukar menerobos keluar dari kepungan keempat lelaki tadi. Betapa ia menggunakan gerakan, betapa ia menerjang ke arah manapun, asal salah seorang itu menahan dengan sebelah tangan, kontan siobwejiu terdesak kembali lagi ke tempat semula. Melihat gelagatnya, jika keempat orang itu menyerangnya bersama, mustahil jiwa siobwejiu takkan melayang. Teringat demikian, mau tak mau siobwejiu patah semangat dan tidak berani sok lagi. Tito Ako, Sung To Ako, Lito Ako dan Cian To Ako, orang sisio ini sudah kelewat takaran kejahatannya, untuk apa kalian bermurah hati kepadanya seru tiang hong? Lelaki berbaju perlenteh yang sebelah kiri beralis tebal dan berwajah hitam, meski usianya paling memudah, namun tampaknya justru paling gagah, agaknya dalam waktu singkat sudah sering mengalami berbagai peristiwa maut sehingga apa yang terjadi sekarang dipandangnya sepele, segera ia mendengus, apa susahnya membunuh dia? Cuma, setelah dia terbunuh, anak buahnya tentu akan kalap dan Tian Hang Chu Itong kalian ini bukankah akan rusak keindahannya karena banjir darah? Sio Bwe Jiu tertawa terkekeh, he he, kalian ternyata tahu urusan, tentu kalian pun tokoh dunia persilatan, entah boleh tidak mengetahui nama kalian eh? Bukankah kau sedang menunggu bala bantuan? Bila mana pembantumu itu sudah datang, tentu kau pun akan tahu nama kami berempat, belum lanjut urayan orang itu, tiba-tiba dari jauh berkumandang suara tertawa aneh orang, anak sayang, kau pun sudah datang? Bagus sekali, biar nenek memberi permen dan manisan padamu mendengar suara orang, seketik air muka poji berubah hebat, diam-diam ia mundur ke pojok sana, dicometnya segenggam lumpur dan nipoles di muka sendiri. Agaknya lelaki tadi juga tidak sanggup menikmati permen atau manisan, sebelum terjadi sesuatu lebih dulu ia sudah menyingkir, maka terlihatlah bayangan berkelebat, seorang nenek ubanan tahu-tahu melayang tiba dari udara, perawakannya pendek buntak, wajahnya tertawa selalu, tangan memegang tongkat yang panjang, siapa lagi diakalau bukan Ban Lohujin. Seketika wajah Siau Bwe Jil mengunjuk rasa girang, air keringat pada kening pun segera kering. Ban Lohujin melotot sekejap padanya, ucapnya dengan menarik muka, hektometer, percuma kau berkecimpung sekian tahun di dunia kangau, sampai asal-usul keempat orang ini pun tidak tahu. Mohon petunjuk popo, kata Siau Bwe Jil. Ban Lohujin menghela nafas, lebih dulu ia ambil sebiji manisan cermai, sembari makan manisan ia tunjuk salah seorang lelaki itu dan berkata, inilah Jit Song Chianti Unhau, itu K.P. Jiu Songkong, yang senatah Soat Buhin Liheng Hong dan yang ini Ban Jintik Chiantian Xiangsing. A.I., tokoh terkemuka dunia persilatan daerah Tionggoan kini hanya tersisa mereka berempat ini saja, terperanjak juga Siau Bwe Jiu setelah tahu siapa keempat orang itu, begitu pula Pek Ma Chiang Kunli Bengsing, diam-diam ia menarik Jiu Hang ke pinggir dan membisikinya, meski nama Tian Hang Pang dan Jiu Cui Pang cukup gemilang di wilayah Tiang Kang, tapi Tiong Hang dan Siau Bwe Jiu paling-paling cuma jago. Kang Ou kelas 2 saja, mengapa sekarang ada tokoh kelas terkemuka datang ikut campur urusan mereka? Sungguh sukar dimengerti, ku kira hasil usaha yang didapat Tiong Hang tempoh hari pasti tidak sedikit. Makanya beberapa tokoh terkemuka ini pun perlu datang ke sini, ucap Jiu Hang dengan tersenyum. Ketika itu terdengar Ban Lo Hu Jin sedang berkata pula, dalam pertempuran di Rilian Hun Cheng banyak tokoh serupa Tai Lixin Chiu dan Jip Jiu Tai Seng juga melayang jiwanya, tapi kalian berempat tahan hidup sampai sekarang, sungguh tidak kecil rezeki kalian. Tapi setelah kalian menyaksikan pertempuran dasyat di lautan itu, seharusnya kalian pulang dan tirakat saja agar kekuatan dunia persilatan Tiong Goan tidak sampai habis ludes, mengapa sekarang kalian muncul lagi di sini? Sungguh nenek merasa tidak mengerti, rupanya Song Kong berempat sudah gemblengan dan tambah sabar setelah mengalami berbagai pertempuran besar, maka apa yang dikatakan Ban Lo Hu Jin sekarang tidak membuat mereka marah. Dengan tak acuh Tion H.O.U lantas berkata, silakan memberi petunjuk Ban Lo Hu Jin menggeleng kepala, ucapnya, umpama kalian hendak berkelahi dengan kukan juga tidak perlu terburu-buru, betapapun hendaknya bicara dulu menurut aturan, silakan bicara jengek pula Tion H.O.U. Keempat orang itu tidak suka putar lidah, tidak mau banyak omong percuma. Diam-diam Po Ji memuji sikap mereka itu, kira demikianlah sikap seorang jagoan sejati, kalau jelas harus berkelahi, untuk apa banyak cincong. Namun Ban Lo Hu Jin justru masih omong lagi, sembari makan manisannya berkata, rupanya kalian berempat mengira nenek dapat diganggu dengan begitu saja, dan ingin men kerubut Tion H.O.U. gagah dan kuat, tapi justru mengganggu seorang nenek, tidak tahu malu, sembari mengomel, mendadak tongkat Ban Lo Hu Jin menonjok ke depan, berbareng ia bergumam pula, baiklah kulayanimu, jika kewalahan hendaknya segera kau keluar nyata ucapannya yang terakhir itu ditujukan kepada pembantu yang tidak kelihatan itu. Tapi sesungguhnya siapa pembantunya itu dan berada di mana, ternyata tiada seorang pun tahu. Dengan sendirinya timbul rasa heran semua orang dan sama ingin tahu sesungguhnya bala bantuan macam apa yang diajak kemari oleh nenek yang terkenal licik dan licin ini. Dalam pada itu hanya sekejap saja tongkat Ban Lo Hu Jin sudah menyerang beberapa kali, namun Tion H.O.U juga cukup tangkas, semuanya dapat ditangkis oleh tombaknya. Mendadak Ban Lo Hu Jin putar balik tongkatnya terus menyapu serupa toya, cepat Tion H.O.U melompat mundur, tombak berputar, menangkis berbareng balas menusuk. Tiga jurus serangan Ban Lo Hu Jin cukup liai, namun tiga kali tangkisan Tion H.O.U justru merupakan penangkal serangan nenek itu. Ban Lo Hu Jin menjadi murka, seketika berubah lagi jurus serangannya. Akan tetapi apapun jurus serangannya selalu dipatahkan oleh lawan. Li Beng Sing menarik Ciu Hang dan berkata padanya, tongkat si nenek menduduki nomor lebih tinggi daripada tombak Tion H.O.U menurut daftar senjata dunia persilatan, entah mengapa Ban Lo Hu Jin sekarang justru tercecar malah dan hilang sama sekali daya guna tongkatnya itu, tiba-tiba Po Ji menimbrung, tongkat si nenek tempoh hari telah dipatahkan orang, mungkin tongkat baru belum selesai dibuat lagi, mendagak si O.B.W.E.J.U juga berseru, sudah lama permainan tongkat Ban Lo Hu Jin terkenal sangat ampuh, mengapa sekarang tidak dikeluarkannya agar menambah pengalaman kami, baginya tentu lebih baik selekasnya Ban Lo Hu Jin menjadi pihak pemenang, sebab itulah ia coba memberi semangat. Tak tersangka dugaan Pui Po Ji ternyata tidak keliru, sebab tongkat yang digunakan Ban Lo Hu Jin sekarang tidak lebih cuma sebuah tongkat biasa saja, dengan sendirinya tidak selihai tongkat pusakanya dahulu. Namun dengan pengalaman luas Ban Lo Hu Jin dan Lu We Kang yang tinggi, dapatlah ia bertahan, seruan si O.B.W.E.J.U justru membuatnya mendongkol, sebab dengan begitu lawan lantas mencari jalan lain untuk menyerang lagi. Benar juga, segera terdengar Tiun Hao membentak, awas senjata berbareng itu tombak sebelah kanan terus menusuk ke depan, cepat Ban Lo Hu Jin menyurut mundur selangkah dan tampaknya tusukan tombak sukar mencapai sasaran. Tak terduga tombak pandak Tiun Hao mendadak bisa mulur satu kaki lebih panjang, sasaran yang sukar dicapai tahu-tahu terancam. Untung Ban Lo Hu Jin sempat berjumpalitan ke belakang dan turun kembali dalam jarak 2 meter jauhnya. Kena bentak Tiun Hao dengan gusar. Dari ujung tombak kanan mendadak menyambar keluar beberapa bintik perak langsung mengincar muka, dada dan perut Ban Lo Hu Jin, sedang tombak kiri terus menyambar ke depan untuk menyabet kaki nenek itu, serangan atas dan bawah dilakukan secepat kilat. Sekonyong-konyong sesosok bayangan melayang tiba dan mengadang di depan si nenek. Terdengar suara kret-kret beberapa kali, suara paku menancap di kayu, beberapa bintik perak sama hingga di dada pendatang itu. Menyusul terdengar suara gemerancing, rantai yang terikat pada tombak juga lantas melilit kedua kaki si pendatang, namun orang ini seperti tidak merasakan sesuatu, masih berdiri tegak. Semua orang sama terperanjat, meski kejut namun Tiun Hao tidak gugup, cepat ia menarik tombaknya dengan harapan orang akan terseret roboh. Siapa tahu pada saat itu juga kembali sesosok bayangan kuning melayang tiba dan tepat jatuh di atas rantai yang tertarik lurus itu. Tiun Hao merasa tangan kesakitan dan tombak pun terlepas. Tentu saja songkong bertiga sama terperanjat, serentak mereka menubruk maju ke kanan kiri Tiun Hao. Maka terlihatlah pendatang pertama bertubuh tinggi kurus, muka gelap, tujuh bintang perak tadi sama menghias baju dadanya dan tidak dapat menancap masuk. Sedang pendatang kedua telah duduk bersilah di lantai, mukanya bulat, meski tersenyum, namun senyuman yang aneh dan sukar dilukiskan, serupa senyuman patung Buddha di biara, kaku dan lucu. Segera Poji dapat mengenali orang yang pertama tadi adalah Boklong Kun. Sungguh tak terduga olehnya bahwa bala bantuan yang didatangkan Banlohujang ternyata orang ini. Matelumlah, masih jelas teringat olehnya Boklong Kun adalah musuh Banlohujang, entah mengapa sekarang mereka telah berkawan malah. Ia tidak tahu bahwa kawan atau lawan antara orang Kango memang sukar dibedakan, hari ini kawan, besok bisa berubah menjadi lawan, ini sudah biasa terjadi dan tidak perlu diherankan. Asalkan menyangkut keuntungan, dari lawan bisa segera berubah menjadi kawan lagi. Poji cukup kenal kemampuan Boklong Kun, melihat kemunculannya di sini, diam-diam ia merasa khawatir bagi Tiang Hang dan keempat tokoh terkemuka tadi. Siapa tahu Tiung Hau berempat sama sekali tidak memikirkan kehadiran Boklong Kun, yang membuat mereka jari justru si baju kuning yang duduk bersela diam itu, pandangan mereka berempat tanpa berkedip terpusat kepada orang ini. Dengan perlahan Songkong lantas menegur, sudah lama kami mendengar nama Ketian Boktoh Kiong, melihat bentuk sahabat ini, jangan-jangan tamu dari Boktoh Kiong hehehe, anak baik, tajam juga pengelihatanmu, tukas Banlo Hujain dengan terkekeh. Songkong tidak menghiraukannya, ia tetap menatap si baju kuning dan berkata pula, mengapa sahabat tidak bicara? Apakah karena tidak sudi memberitahukan namamu pendatang baju kuning itu tetap tersenyum dan tidak bicara, hanya dengan tangan menuding pelingah sendiri dan menggeleng kepala? Baru sekarang Po Ji tahu duduknya perkara, pikirnya, ah, kiranya orang ini tuli, tiba-tiba terdengar Tiung Hau berempat bersuara kaget, hah, Toh Leong Chu, Ternyata Li Beng Sing dan Chiu Hang juga tidak kurang takutnya, dengan heran Po Ji coba tanya mereka, memangnya siapakah si tuli ini? Kenapa ditakuti Chiu Hang menariknya ke samping dan membisikinya? Toh Leong Chu ini adalah majikan muda Boh Toh Kiong, istana unsur bumi, sejak lahir sudah disutuli, namun betapa tinggi ilmu silatnya konon tidak di bawah Kim Ho Ong, Hwe Esin Kun dan lain-lain, malahan wataknya yang keras dan kejam terlebih hebat daripada beberapa iblis tadi. Yang paling celaka adalah kegemarannya pada paras cantik, asalkan melihat perempuan Ayu, bicara sampai di sini mendadak ia berhenti. Waktu Po Ji memandang kesana mengikuti pandangan orang, terlihat Toh Leong Chu tidak guberis orang lain lagi melainkan cuma memandang Tiung Hang dengan termanggul dan menggapai padanya. Kiang Hang memang terhitung salah seorang bajak terkemuka di perairan Tiang Kang, juga tergolong tokoh perempuan yang cukup menonjol di dunia Kang Ou akhir-akhir ini, meski tubuh tampak lemah, namun wataknya keras dan tegas, membunuh orang seperti pekerjaan biasa baginya, biasanya jarang yang meremehkan dia sebagai seorang perempuan lemah, ia sendiri juga tidak mau dipandang sebagai perempuan. Namun demi melihat sorot metel, Toh Leong Chu yang lagi menatapnya itu, tanpa terasa timbul rasa ngeri juga dalam hati Tiang Hong, perlahan ia menyurut mundur, padahal di belakangnya sudah tepi gelajak kapal, mundur lagi selangkah tentu akan kecebur ke dalam rawa. Sekonyong-konyong terlihat bayangan orang berkelebat disertai jeritan kaget, waktu semua orang memandang kesana, Toh Leong Chu kelihatan masih duduk di lantai, sedangkan entah sejak kapan Tiang Hong sudah berada dalam pelukannya. Sekujur badan Tiang Hong seakan-akan tak bertenaga lagi dan dirangkul Toh Leong Chu dalam keadaan lemas tak bisa berkutik, malahan terus dicium dan diendus. Kejut dan gusar pula Po Ji menyaksikan kejadian itu, ia harap Tiun Hao dan ketiga kawannya akan turun tangan menolong Tiang Hong. Siapa tahu, meski wajah mereka kelihatan gusar, namun mereka tetap berjaga di pintu kabin dan tiada seorang pun berani bertindak. Keempat lelaki berbaju merah tadi sebenarnya sudah mundur ke samping sana, demi melihat Seng Pang Chu diganggu orang, serentak mereka membentak terus menerjang maju. Sama sekali Toh Leong Chu tidak mengangkat kepala, hanya sebelah tangannya terayun ke depan dua kali, terdengarlah suara belang-belung dan pelak-pelak empat kali, keempat lelaki itu telah terpukul hingga mencelat dan jatuh ke dalam rawa. Menyusu lantas terdengar suara bret, tahu-tahu baju Tiang Hong telah derobek Toh Leong Chu sehingga kelihatan dadanya yang putih dan montok. Keruan Tiang Hong gugup dan malu, saking gusar dan takut ia menjerit dan tidak sadarkan diri. Sungkong berempat juga tambah prihatin, serentak mereka melolos senjata, namun mereka tetap berjaga di pintu kabin tanpa bergerak, seperti di dalam kapal ada benda mestika yang sangat berharga, asalkan benda dalam kapal dapat dipertahankan dan mereka pun merasa puas, mengenai mati hidup Tiang Hong seperti bukan soal bagi mereka. Sungguh gusar Poji tak terkatakan, ia pikir percuma orang-orang ini sok anggap dirinya sebagai kesatria gagah, sekarang menyaksikan seorang perempuan dihina begitu saja dan ternyata tiada seorang pun berani bertindak. Meski aku bukan kesatria, betapapun aku tidak dapat tinggal diam. Seketika darah panas bergolak dalam ronggah dadanya, soal mati hidup sendiri sama sekali tak terpikir lagi olehnya, segera ia melompat maju sambil membentak, ia memaki sambil menuding Toh Leong Chu, huh, kau ini manusia atau binatang? Lepaskan dia pada hakikatnya Toh Leong Chu memang tidak mendengar, dengan sendirinya ucapan Pui Poji tidak digubrisnya. Sebaliknya demi tampak kemunculan Pui Poji, sorot metu Boklong Kun dan Ban Lohu Jin sama gemerdep. Tiba-tiba Ban Lohu Jin terkekeh, serunya meriah, setan cilik, kiranya kau berada di sini. Meski mukamu kau poles lumpur tetap nenek dapat mengenalimu. Eh, mari, anak sayang, makan manisan dulu Boklong Kun juga lantas mendekati Poji dan berteriak parau, di mana si setan kepala besar itu. Di mana dia? Suruh dia keluar kedua jarinya terpentang dan siap menerkam, seakan-akan bila Oh Putji berada di situ segera akan dicekiknya hingga mampus. Nyata dendamnya kepada Oh Putji sudah kelewat mendalam dan merasuk tulang. Dengan tertawa Ban Lohu Jin berkata pula, Cui Tian Ki tidak ada di sini, Cihou sudah mati, siapa pula yang dapat melindungimu? Anak sayang, lekas kemari dan menjurah kepada nenek, biar nenek minta dia jangan membunuhmu, tergerak hati Tiun Haou berempat, baru sekarang teringat oleh mereka bahwa anak ini memang seperti pernah dilihatnya dari kejauhan di kapal layar panca warna waktu terjadi pertempuran di pantai tempoh hari. Terlihat Poji membusungkan dada dan memaki, meski kuanggap kalian ini manusia, siapa tahu kalian sebenarnya adalah hewan. Biarpun kau bunuh diriku juga jangan harap akan, Bok Long Kun menyeringai, kesepuluh jarinya serupa cakar burung itu terus mencengkeram kepala Poji. Selagi Tiun Haou berempat hendak bertindak, tahu-tahu Ciu Hang telah mendahului menarik Poji ke belakangnya, ucapnya dengan terkekeh, he he, masakah majikan muda Jing Bok Tong yang terhormat juga sudi menganiaya seorang anak kecil, enyah bentak berbawa kelongkun dengan gusar, sekali ayun tangannya, kontan Ciu Hang terpukul jatuh. Akan tetapi Tiun Haou lantas menarik Poji ke sana, desisnya, lekas masuk ke kabin kapal, lekas tanpa menunggu jawaban segera ia dorong Poji ke dalam kapal. Poji masih sangsi, siapa tahu pada saat itu juga dari balik tabir di bagian belakang kabin kapal terdengar jeritan tertahan seorang perempuan, Poji, suara itu rasanya sangat dikenal Poji, seketika telinga Poji mendengung, darah pun bergolak, cepat ia menerjang kebalik tabir. Belum lagi ia sempat lihat, enam tangan sudah lantas merangkulnya dengan erat, tiga orang pun berseru bersama, Poji, Ken, kenapa engkau datang kemari? Bau harum menusuk hidung, sambil merontak Poji coba mengawasi mereka, kiranya ketiga orang ini adalah gadis jelita yang diusir Kim Hoong dari kapal layar panca warna itu. Ketiga gadis itu merasa girang dan juga kejut serta heran, air mata bercucuran, entah gembira atau duka. Ketiganya memeluk Poji dengan erat, ada yang mencium, ada yang membelai sayang, muka Poji pun basah oleh air mata, akhirnya sukar diketahui apakah air mata sendiri atau air mata ketiga gadis itu. Dalam keadaan demikian, Poji merasa segala siksa derita yang dialaminya sudah mendapatkan imbalan yang melegakan. Tiba-tiba seorang mendengus, huh, tidak malu, masa gadis orang dipeluk dan dicium segala muka Poji seketika marah, cepat ia melepaskan diri dari rangkulan mereka. Maka terlihatlah seorang anak darah bermata besar menongkrong tinggi di atas meja, sikapnya dingin, namun mukanya merah dan sedang menatap Poji dengan terbelalak, siapa lagi diakalau bukan Siao Kong Chu. Tergetar hati Poji dan melenggong memandangi anak darah itu. Hah, Siao Kong Chu bisa saja, orang dibuat marah begini, kami kan kakaknya, kenapa kalau cuma mencium sayang padanya ujar kawanan gadis tadi dengan tertawa. Masa tidak menjadi soal saling cium kata Siao Kong Chu. Dengan sendirinya tidak menjadi soal, kawanan gadis itu menjawab dengan tertawa. Mendadak Siao Kong Chu pentang kedua tangan dan melompat turun dari meja, langsung Poji dirangkulnya, leher anak muda itu terus digegitnya sekali dengan geregetan sambil mengomel, telur busuk kecil, mengapa setiap orang sayang padamu? Selanjutnya hendaknya kau berubah memuakan sedikit agar tidak setiap orang menciummu, berguncang juga perasaan Poji, tapi entah manis atau kecut, sungguh ia pun geregetan dan ingin membalas gigit sekali pada muka Siao Kong Chu. Tapi belum lagi ia menggigit, tahu-tahu Siao Kong Chu sudah menggigit dua kali pada mukanya. Poji menjerit kesakitan, sebaliknya Siao Kong Chu tertawa mengikik, katanya, Apa? Sakit? Biar kau mati kesakitan mendadak ia genjot perut Poji, lalu melompat lagi ke atas meja dan duduk membelakangi anak muda itu tanpa menghiraukannya. Dengan sebelah tangan meraba muka dan tangan lain memegang perut, Poji memandang kawanan gadis dengan menyengir. Kawanan gadis tertawa geli terpingkal-pingkal. Toako, tiba-tiba seorang memanggil dengan agak takut-takut. Waktu Poji menoleh, dilihatnya Gutilan berdiri di sana. Tapi sebelum ia bicara, kembali Siao Kong Chu melompat turun lagi dan berseru, kau panggil Toako padanya. Telur busuk kecil, tak tersangka kau punya istri besar, sekarang punya lagi adik perempuan besar, muka Tilan tampak merah, muka Poji juga merah, katanya kepada Tilan, jangan hiraukan dia, dia orang gila kecil, aduh rupanya lehernya kembali digigit sekali oleh Siao Kong Chu. Pada saat itu juga, mendadak berkumandang jeritan ngeri di luar anjungan. Agaknya pertarungan sengit masih terus berlangsung. Setelah Tiun HOU berempat menyelamatkan Poji tadi, segera mereka mengadang di depan Bok Long Kun. Biarpun Bok Long Kun suka meremahkan orang lain, melihat sikap garang keempat orang itu, mau tak mau tertegun juga dia, tegurnya gusar, jadi kalian sengaja hendak ikut campur urusan ini ya, jawab Tiun HOU tegas. Sayang, sungguh sayang kata Banlo Hujan tiba-tiba. Kaum Kesatria Tionggoan sejak kematian Liu Xiong hingga sekarang sudah mati berpuluh orang, Pek Samkong pun dalam keadaan setengah mati, sampai tinggal di rumah sendiri pun tidak berani dan menghilang entah kemana. Orang gagah yang tersisa tinggal kalian berempat saja, tak tersangka hari ini kalian pun mencari mati, betul, kami memang ingin mencari mati, silakan jengek Tiun HOU. Eh, anak sayang, mengapa terburu-buru, ujar Banlo Hujan dengan gegetun. Mulut bicara, diam-diam hati merancang apa yang harus diperbuatnya. Meski anak buah Tian Hang Pang tidak perlu dikhawatirkan, namun keempat orang ini memang sulit dibereskan. Sampai sejauh itu Bok Long Kun juga tidak turun tangan, jelas ia pun memperhitungkan bila melulu mengandalkan tenaga sendiri pasti sulit mengalahkan keempat orang ini, biarpun ditambah Banlo Hujan juga tidak bakalan unggul, terpaksa ia menunggu Toh Leong Chu saja turun tangan sendiri. Akan tetapi Toh Leong Chu justru tidak ambil pusing, biarpun dunia kiamat pun seperti tidak dihiraukannya, yang dipikir hanya Tiang Hang yang terus dipeluknya. Bok Long Kun mengentak kaki dengan gemas, ia melompat ke samping si tuli, ditepuk pundaknya dan menuding Tiun Hao, namun Toh Leong Chu tetap anggap. Tidak tahu. Dengan mendongkol Bok Long Kun memaki, asalkan mendapatkan orang perempuan, jiwa pun tidak dipikirkan lagi oleh keparat ini, Banlo Hujan tersenyum, katanya, aku ada akal, ia tepuk-tepuk pundak Toh Leong Chu, lalu membentang tangan dan membuat garis tubuh berpotongan gitar, kemudian memperlihatkan tiga jari dan mengacungkan jempol serta menuding ke dalam kabin kapal. Isyarat tangan ini dapat dipahami setiap orang, yaitu maksudnya di dalam kapal ada tiga perempuan cantik nomor satu. Sekali ini Toh Leong Chu memerhatikan kata isyarat Banlo Hujan itu, mendadak ia berdiri, Ki Yang Hang dilemparkan begitu saja ke rawa. Waktu itu Gu Ti Wah dan adiknya masih saling pukul dan saling rangkul di dalam air, Ti Wah berseru, Hei, Lo Ji, apakah kau sudah punya bini kau sudah makan belum hari ini? Le Toa Ti Hiong juga bertanya. Wah, Lo Ji, kau sudah tumbuh semakin besar kata Ti Wah. Begitulah keduanya bicara dan bertanya sendiri-sendiri, namun bicara dengan gembira, ada-ada saja yang mereka pertanyakan, namun jawaban selalu menyimpang. Sama sekali mereka tidak menghiraukan orang lain yang sedang ribut dan saling membunuh. Ketika mendadak seorang jatuh di samping Ti Wah barulah mereka berhenti bicara, cepat Ti Wah membangunkan orang itu, ucapnya sambil tertawa lebar, Eh, kiranya seorang cewek, aneh, mengapa tidak pakai baju dengan sendirinya orang yang dibangunkan itu adalah Ti Yang Hong, karena kecebur ke dalam air, perlahan ia lantas cuman. Ketika angin meniup dan merasa tubuhnya silir dingin dengan baju robek dan setengah telanjang, malahan berada dalam pelukan seorang lelaki gede, saking malu dan gemasnya, tanpa peduli siapa orang ini segera ia menjotosnya. Akan tetapi ia baru siuman, tenaga masih lemah, sebaliknya pembawaan Gu Ti Wah berotot kawat bertulang besi, pukulan Ki Yang Hong itu seperti menggaruk gatal pada tubuhnya. Berulang Ki Yang Hong memukul beberapa kali dan Ti Wah tetap tidak bergerak, bahkan merangkul terlebih erat, katanya dengan tertawa, eh, jangan bergerak, nanti jatuh lagi ke dalam air, bisa masuk angin, selama hidup Ti Yang Hong mana pernah mendapat perlakuan demikian, saking kusarnya, dada merasa sesak dan kembali ia jatuh pingsan lagi. Sambil bertepuk tangan Ti Hiong lantas berseru dengan tertawa, haha, cewek cantik jatuh dari langit, kebetulan dijadikan bini loto A, di sebelah sana Siau Bwe Jio juga sedang berteriak, hai, anak dogol, lekas antar dia ke sini tentu ku beri hadiah besar. Ah, mana boleh jadi, dia punya ku, dengan tertawa lebar Ti Wah menjawab. Mendadak Siau Bwe Jio melompat ke arahnya, dan Ti Wah terus lari, meski ia tidak mahir ginkang, namun perawakannya besar dan kakinya panjang, untuk lari di rawa-rawa begitu tentu saja lebih menguntungkan daripada orang biasa. Sembari berlari dan meloncat, akhirnya Ti Wah menyusup ke tengah semak-semak gelagah. Siau Bwe Jio tetap tidak dapat menyusulnya, sampai di depan semak gelagah, sia-sia saja Siau Bwe Jio gelisah dan mendongkol, namun tidak berani sembarangan mengejar masuk ke semak gelagah yang lebat itu. Terima kasih telah menonton!